Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan dari stasiun Ketapang Daerah operasi 9 Jember Pada hari ini saya akan kembali ke Jakarta Menggunakan kereta api Wijaya Kusuma Tapi tidak langsung ya menuju ke Jakarta Karena kereta api Wijaya Kusuma ini tujuan akhirnya yaitu ke stasiun Cilacap Jadi saya memutuskan untuk transit di stasiun Surabaya Gubeng Dan nantinya akan melanjutkan perjalanan menggunakan KRJ Menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Dan akan kembali naik kereta yaitu kereta api Kertajaya Menuju stasiun akhirnya Pasar Senen Pada video perjalanan kali ini saya akan menampilkan video trip Bersama kereta api Wijaya Kusuma ya Sampai stasiun Surabaya Gubeng Untuk video bersama kereta api Kertajaya Nantinya akan saya upload di video berikutnya teman-teman Kereta api Wijaya Kusuma ini membawa dua kelas yaitu kelas ekonomi Ekonominya ekonomi premium dan kelas eksekutif Disini saya mendapatkan tiket promo diskon 20% kalau tidak salah Dan hanya membayar 140 ribu rupiah saja untuk kelas eksekutif Selama perjalanan nantinya kereta pi Wijaya Kusuma ini akan melewati perjalanan yang indah ya pemandangannya Karena di daop 9 ini juga apalagi lepas dari stasiun Jember itu Pemandangannya indah-indah teman-teman Oke mari sama-sama kita saksikan ini dia video perjalanan saya bersama kereta api Wijaya Kusuma Dari stasiun Ketapang menuju stasiun Surabaya Gubeng Saya ucapkan selamat menyaksikan Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Ketapang Daerah operasi 9 Jember pada kesempatan pagi hari ini 5 Juli tahun 2023 Saya akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api Wijaya Kusuma Tapi tidak langsung ya ke Jakarta karena kereta api Wijaya Kusuma itu relasinya Ketapang Cilacak PP teman-teman Saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng Dan akan lanjut menggunakan kereta api lokal menuju stasiun Surabaya Pasar Turi terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kereta api andalan saya dari Surabaya Apalagi kalau bukan kereta api Kertajaya Pada perjalanan kali ini saya tiket kereta api Wijaya Kusuma nya dapat promo ya Diskon 25% spesial liburan dari KAI ya Kemarin tuh ya iseng-iseng aja Tadinya mau naik kereta api Probo Wangi dan nginep lagi di Surabaya Gubeng Tapi saya memilih karena masih ada promo saya reschedule dengan kereta api Wijaya Kusuma Oke teman-teman saya mau beli sarapan dulu sekarang masih jam 9 Masih 2 jam lagi kita menuju jadwal keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma Saya ucapkan selamat menyaksikan Stasiun Ketapang Banyuwangi Stasiun ini dekat dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk Ataupun Ketapang Lembar Lombok Nusa Tenggara Barat Jadi bagi teman-teman yang ingin bertujuan ke Lombok ataupun ke Bali Itu bisa turun di stasiun Ketapang Nanti tinggal nyeberang menggunakan kapal feri Disini ada banyak pilihannya selain kapal feri Ada juga kapal LCM atau dari kapal-kapal PT ALP Seperti Mutiara Sentosa ataupun Mutiara Berkah Saya gak tau ya Mutiara Sentosa berapanya Dia kan ada Mutiara Sentosa 1, 2, 3 Disini dari kemarin dari awal saya nyampe disini macet teman-teman ya Antrian menuju ke pelabuhan Ketapang Penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya ini Ramai banget macetnya gak henti-henti dari Tanggal 1 saya nyampe tanggal 30 Kalau gak salah 30 malam Satu deh satu dini hari teman-teman maksudnya Ini macetnya tiada Dan dari Gilimanuknya juga ternyata saya dapet info itu macet juga Ini kendaraan-kendaraan besar yang akan nyeberang ke arah Bali Padahal kapal-kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk itu banyak teman-teman kapalnya Tapi gak tau kenapa ya Mungkin karena ini saya lihat di BMKG Ombaknya sedang tinggi teman-teman Ya mudah-mudahan pelayaran Ketapang Gilimanuk selalu diberikan kelancaran Amin Oke saya mau ke Indah Maret terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Ke Surabaya Oke kita akan beli nasi dulu ya Mau sarapan dulu Masih lama kereta api pandan wangi saja belum berangkat teman-teman Nanti kita akan cek itu di jam 10 Kita santai-santai dulu Kita berleha-leha dulu Bisa ya disini Saya tuh lebih senang seperti ini ya Kalau naik kereta api Ataupun naik kendaraan yang ada jadwal keberangkatannya teman-teman Seperti bis Kereta api Pesawat Ataupun kapal laut Jadi kita bisa nyantai-nyantai dulu di stasiun Ataupun di terminal Ataupun di bandara Ataupun di pelabuhan teman-teman Jadi enggak Tergesa-gesa enggak lari-larian ya Karena saya juga pernah juga ngalamin mepet ya Itu sangat Sangat apa ya Sangat Jadi apa ya tergesa-gesa gitu Enggak nyaman Enggak tenang teman-teman Oke saya mau beli nasi dulu nih Yang Di gerobak ya Harganya murah hanya 6.000 rupiah saja Wah kayaknya bakal ada penumpang rombongannya teman-teman Dari TK kayaknya nih Ya itu Kelihatan Awalnya saya ini nih kaget Pas Pak PKDnya nih lagi ngekinin tiket Banyak banget ya kan Pas saya cek Ke kaca dibalik Apa nih Loket customer service Ada anak-anak Dan di depan juga rame banget nih Para orang tuanya Jadi memang KI Apa ya nyebutnya ya Programnya tuh ada Kayak Ya mengenal Transportasi kereta api gitu Kepada anak-anak Jadi diajarin Mulai dari tata cara Pemesanannya Tata cara Apa ya Di stasiunnya Terus dan lain sebagainya teman-teman Dan untuk kereta yang akan masuk terlebih dahulu Ini adalah kereta api pandan wangi Dengan relasi ketapang menuju Jember Dan setelah itu baru kereta api Wijaya Pusuma ya Jam 11 Jadi kita boardingnya setelah kereta api pandan wanginya berangkat di jam 10 nanti ya Ini dia nih anak-anaknya nih Wow Pasti ramai sekali nih Habis di briefing dulu kayaknya Di briefing ya Agar Tertib Dan mengikuti arahan dari Tugas atau penanggung jawabnya ya Atau gurunya mungkin dari sekolahnya Oke ini anak-anaknya Ini antara mau berangkat apa mau Sudah selesai ini Tapi itu Pak PKDnya masih nyekainin tiket banyak banget Iya Aduh bocil-bocil Ini PKDnya masih nyekainin tiket banyak banget ya Tadi gak kelar-kelar Maka ini Selain dia pelayanannya bagus Dia juga banyak program-program kepada masyarakat ya Program sosial yang terutama ya Kayak ada juga Lagi tuh waktu pas covid tuh Ada program ini apa Isolasi mandiri di kereta gitu teman-teman Dia pakai kereta Ex-Holek Oh jenisnya Ben-Holek deh Kok gak salah ya Di daerah Madiun sana Terus ada juga program Apa ya Berobat keliling gitu Biasanya Kak itu Pakai Rail Clinic Nanti kita lihat saja nih Anak-anak ini kayaknya mau berangkat deh Ke Gak tau kemana Panek Wijayakusuma Atau naik ke lokal Pandanwangi Ini disewa ini Pasti anak-anak tuh senang sekali teman-teman ya Kalau naik kereta api tuh Karena kereta api tuh Transportasi yang aman dan nyaman Dan memang cocok untuk di semua kalangan ya Ditambah lagi pelayanan sekarang dari KI Terus ditingkatkan ya Makanya para penumpang semakin nyaman ya Kereta api mungkin Jika masih ada pelayanan yang kurang berkenan Itu bisa diinformasikan ke customer service Ataupun melalui telepon atau melalui chat Banyak ya Kak itu Channel media sosialnya Ada Facebook, Instagram, ataupun Twitter TikTok juga ada Ya ternyata para anak-anak ini Adalah penumpang kereta api Pandanwangi Yang disewa Wah mantap sekali Ini bagi teman-teman yang mungkin sekolahannya ingin Apa nyebutnya KI edukasi deh Kalau nggak salah di programnya tuh Nanti bisa tanya-tanya aja di customer service Di stasiun terdekat teman-temannya Ternyata stasiun yang melayani perjalanan kalit api jarak jauh Nanti pasti akan diarahkan ya Jika ingin ikut program seperti ini ya KI edukasi kalau nggak salah deh Atau KI menginspirasi ya Saya lupa deh Pokoknya dia tuh banyak program-program sosial untuk masyarakat Ini ramai ya Disini juga mungkin sambil di edukasi ya Mungkin cara boardingnya gitu kan ya Harus bawa kartu identitas Disini belum ada face recognize ya Harusnya sebenernya itu membantu sekali Tapi bukan berarti jangan sampai nggak bawa KTP ya Karena KTP juga itu tetap penting ya Dibawa kemanapun terutama saat berpergian teman-teman Minimal bawa KTP ke saat berpergian ya Itu penting banget Ini didampingin ya Sama orang tua masing-masing dari siswa tersebut Mantap emang KA ini Jam 9.59 kereta api Pandanwangi berangkat Ini berangkatnya awal ya Pak Mungkin jam saya yang lompat kali Setelah ini Setelah kereta api Pandanwangi berangkat Kita akan melakukan boardingnya Karena disini belum ada face recognize Jadi kita menggunakan boarding biasa Kalau ada face recognize Kita nggak perlu boardingnya Cukup scan wajah gitu Ini kereta api lokal Yang merasa KAJJ ya Rasa kereta api jarak jauh Karena Berhentinya tuh Sama kayak di stasiun Eh kayak di Kayak kereta jarak jauh gitu Stasiun-stasiun besar aja Di stasiun-stasiun kecil itu Nggak berhenti dia Oke kita akan boarding Kita siapkan KTP dan tiketnya Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di Area stasiun Ketapang Udah boarding ya Yang tersedia disini Adalah kereta api Belambangan Saya juga bingung ya Dia parkirnya malah disini nih KA Belambangan Adalah berangkatnya nanti malam Masih lama Ini kalau kereta api Mutiara Timur jalan Sebenernya sangat membantu sekali ya Cuman sampai saat ini Kereta api Mutiara Timur Baik Mutiara Timur pagi Atau Mutiara Timur malam Itu masih belum beroperasi Teman-teman Statusnya juga kereta tersebut Fakultatif ya Atau tambahan Dan kereta api Wijaya Kusuma Sampai saat ini Saya gak tau ini Markir dimana Atau ke Ini Gak keliatan ya Ini karena backlight Kalau mungkin disini Parker parkirnya Saya juga kurang tau Sedangkan di belakang ini adalah Rangkaian kereta api Belambangan ekspres Dengan tujuan Semarang Tawangbang Jateng Kalau siang ini Kadang jadi backlight Gitu ya kameranya Oke kita tunggu kereta api Wijaya Kusuma Datang dari arah mana Nanti kita siap-siap Saya menempatnya eksekutif 4 Nomor kursi 13B Nah itu lokomotif Akan ada lokomotif yang keluar Kayaknya ini lokomotif Wijaya Kusuma Sedangkan yang terparkir itu Ini kealingan orang Kayaknya itu rangkaian kereta api Wijaya Kusuma Teman-teman Ini agak unik sih Dipo keretanya ya Jadi Markirnya Saya juga kurang tau ya Dimana Terlalu terlihat oleh Pandangan kita Kayak halnya Kemarin waktu naik Pandan Wangi Diparkirnya juga Di tempat yang sama Di situ juga Keretanya Oh ini lagi Disambungin oleh lokomotifnya Dan nanti akan Dilangsir Atau diparkir Ke peron Keberangkatan Kita tunggu Masuk di jalur 1 Atau 2 Kemungkinan jalur 1 Ini cuma Belambangan doang Ini yang parkirnya Di area peron Di peron jalur 3 Padahal berangkatnya Masih lama dia Ini dia Kereta api Wijaya Kusuma Yang akan mengantarkan Saya ke tujuan Akhir Stasiun Surabaya Bubeng Dan keretanya ini Berakhirnya di stasiun Cilacap sana ya Kita akan menempuh Waktu perjalanan Sekitar 6 jam Satu menit Dengan nomor perjalanan KA117 Yang nantinya Kereta pi Wijaya Kusuma ini Akan berhenti di stasiun Banyuwangi Kota Rogo Jampi Kali Style Kali Baru Jember Rambi Puji Anggul Kelakah Robolingo Pasuruan Bangil Sidoarjo Dan melahiri Perjalanan di stasiun Surabaya Bubeng ya Saya Sampai Surabaya Bubeng Membawa 4 kereta Kelas eksekutif Dan 3 kereta Kelas ekonomi Rangkaian keretapi Wijaya Kusuma ini Juga Dipakai oleh Keretapi Joglo Semarkerto Dengan relasi Cilacap Jogja Eksekutif 2 nya Menggunakan Kaca Lebar Dan kita Mendapatkan Kaca Pesawat Eksekutif Kaca Pesawat Eksekutif 3 nya Kaca Lebar Wijaya Kusuma Dan kita Di eksekutif Kaca Pesawat Teman teman Nomor 13 nya Di Depan Aduh Tidak dapat Putres Kayak sekali Di depan Oke kita akan Masuk ke dalam Kereta Ini pembangkitnya MP3 ya Makanya Jaya Kusuma Ada pun Eksekutif 4 Yang berdinas Pada kesempatan Kali ini Itu Trenmark nya Dulu ya Kita sekalian lewat Trenmark nya E dengan Maksimum Kecepatan 100 km Per jam Berat Maksimum 40 ton Menggunakan Jenis Bogi K5 Ada pun Yang berdinas Itu K1 009 09 PWT Atau Kereta Kelas Eksekutif Tanpa Penggerak Tahun 2009 Urutan K9 Di Poinduk Purwokerto Dimana Mulai Berdinas nya Itu Tanggal 5 September Tahun 2009 Perawatannya Ini Perawatan Terakhir MR L L apa Ini Iya 30 September 2022 Dan perawatan Yang akan datang Itu di 30 September 2024 Kita akan Masuk Ke dalam Keretanya Ini saya Bawaannya Cukup Banyak Ada Tengtengan Dan juga Ada tas Bawa oleh Oleh juga Gak Banyak Dan ini Pintunya Pakai Tombol Gak Tau Masih Pakai Tengga Tombol Saya Disini Di 13B Depan Tanpa Ada Footrest Kalau Duduk Di Depan Ini Eksekutif Lama Lampunya Dipakai Night Mode Ini Ini Aroma Aroma Wansa Eksekutif Terasa Sekali Enak Dan ini Rak bagasi Ciri khas K1 Retrofit Atau K1 Tahun 2009 Ada Penutupnya Kayak Pesawat Mampanya Disebutnya Ini K1 Jendela Pesawat Ini Enak Menurut saya K1 Model Seperti ini Adapun Fasilitas Yang Terdapat Di Kereta Eksekutif Ini Itu Ada Meja Lipat Meja Lipat Model Lama Ambil Wah Keras Teman Teman Kayaknya Nyangkut Ini Nggak Nggak Bisa Digunakan Nanti Coba Saya Coba Keluarkan Pake Dua Tangan Ini Keras Banget Kemudian Disini Ada Stop Contact Dua Buah Ada Plastik Sampah Ada Gantungan Untuk Menaruh Barang Kemudian Ini Belum Diaktifin Pintunya Nanti Diaktifin Kalau Sudah Jalan Ini Toilet Menggunakan Kloset Duduk Dan Toilet Estetik Teman Mantap Toilet Bersih Kita Coba Main Main Kedepannya Masih Ada Waktu Sekitar 7 Menit Lagi Saya Mau Foto Nih Kretanya Jadi Depan Ini Eksekutif Tiga Ternyata Kursinya Kursi Lama Teman Teman Saya Kira Kursi Baru Hanya Kulitnya Saja Kita Coba Duduk Disini Itu Ini Putres Eh Kursinya Enak Teman Teman Empok Yang Ini Serius Ini Nyaman Sekali Kursinya Kursi Lama Joknya Dan Ini Meja Lipatnya Ini Keras Banget Teman Teman Cuman Ya Ini Keras Banget Saya Takut Patah Dipaksakan Ini Gagangnya Model Baru Coba Yuk Main Lagi Kursi Nyampuk Ini Eksekutif 2 Ya Sama Model Lama Juga Ya K1 Berapa Ini K1 067 Udah Tua Sekali K1 Tahun 1967 Coba Duduk Disini Dan Kursinya Juga Nah Ini Sandarannya Pendek Yang Eksekutif 2 Yang Tadi Eksekutif 3 Itu Sandarannya Ini Pendek Bagian Jangkung Saya Yang Tinggi Badannya Enggak Tinggi Masih Lehernya Kurang Dan Untuk Sandaran Bagian Sininya Bagian Sininya Itu Di Apa Dipundak Jadinya Bukan Di Leher Kita Ke Eksekutif 1 Coba Kita Cek Toilannya Tidak Aesthetik Ata Belum Ternyata Tidak Belum Aesthetik Masih Model Lama Tapi Bersih No Problem Dan Ini Eksekutif Paling Depan Atau Eksekutif Satu Di Belakang Lokomotif Masih Sepi Ini Juga Sama Sandaran Kursinya Pendek Ini Lagitu Pernah Saya Dapet Ini Juga Kursi Yang Sandarannya Pendek Ini Kalau Kita Bersandar Itu Bahu Kita Yang Di Atas Jadinya Kepala Kita Jadi Ngatung Unik Si Model Model Lama Tapi Footrest Yang Saya Suka Model Seperti Ini Teman Teman Itu Bisa Dilipat Bisa Dipanjangin Tergantung Selera Dan Kita Akan Melihat Lokomotif Dinas Sekarang Pendok Tepat Pukul 11.00 Kita Berangkat Meninggalkan Stasiun Kata Apang Terima Kasih Kota Banyuwangi Atas Kesempatan Saya Bisa Berkunjung Disini See you On The Next Trip Sampai Berjumpa Kembali Kota Banyuwangi Maksudnya Kota Kan Ya Kata Apang Kabupaten Pokoknya Di Ketapang Banyuwangi Ini Enak Teman Teman Penginapannya Murah Dekat Masjid Dekat Stasiun Dekat Pelabuhan Makanannya Juga Banyak Harganya Hanya Rp6.000 Saja Pukul 11.12 Kita Masuk Stasiun Banyuwangi Kota Disini Rame Banyuwangi Kota Paling Rame Teman Teman Mudahal Kalau Mau ke Bali Lewatnya Ketapang Tapi Rame Di Banyuwangi Kota Teman Teman Tidak Tau Apa Mungkin Via Travel Ada Bule Bule Juga Mantap Nih Temu Bule Lagi Tepat Pukul 11.15 Kita Berangkat Meninggalkan Stasiun Banyuwangi Kota Rame 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 Teman Teman Yang Naik Dari Banyuwangi Kota Luar biasa Yang naik Dari Banyuwangi Kota Banyak Turis Manca Negara Tau Dari Negara Mana Untuk Segi Harga Kereta Kelas Eksekutif Indonesia Itu Kalau Menggunakan Dollar Murah Bagi Yang Dollar Sebagi Rupiah Sebagi Ya mahal Rame Banget Ini Yang Naik Penuh Penuh Naik Dari Banyuwangi Kota Kemarin Pandan Wangi Penuhnya Bukan dari Ketapang Dari Banyuwangi Kota Penuh Pukul 11.27 Kita Masuk Stasiun Robo Jampi Hujan Disini Gerimis Setelah Ini Kereta Api Wijaya Kusuma Akan Berhenti Kembali Di Pemberhentian Berikutnya Yaitu Stasiun Tali Setel Sekarang Hari Rabu Ini Ada Pengajian Jadi Ingat Hari Jumat Oke Kita Lanjutkan Perjalanannya Pukul 11.47 Kita Masuk Stasiun Kali Setel Ketemu Kereta Api Pro Wangi Dari Surabaya Gubeng Dengan Tujuan Akhir Stasiun Ketapang Kereta Ini Sangat Murah Karena Mendapatkan PSO Atau Subsidi Dari Pemerintah Hujan Di sini Kondisinya Jadi Kameranya Tidak Bisa Terlalu Ketengah Teman-teman Karena Takut Kena Air Hujan Nanti Perasa Ketapi Pro Wangi Akan Berangkat Terlebih Dahulu Ada Bunyi S41 Dan S35 Setelah Ini Akan Berhenti Kembali Di Stasiun Jember Jadi Kereta Api Wijayakusuma Ini Keren Tidak Berhenti Di Stasiun Kalisat Untuk Kereta Api Prabu Anggi Ini Harganya Kalau Tidak Salah Itu Rp56 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 Sebi Tidak Terlalu Ramai Dari Mungkin Sudah Banyak Yang Turun Kali Ya Oh Ini Penumpang Wijayakusuma Di Eksekutif Tiga Ini Ada Yang Unik Teman Teman Mau Lihat Ini Dia Ketika Kita Keluar Dari Eksekutif Tiga Dan Berbelok Kekiri Dari Jalan Kereta Yang Kita Dapatkan Adalah Tara Gudang Saya Kira Ini Toilet Dan Saya Baru Nge Tadi Saya Lewat Sini Nggak Ngeliat Gitu Ini Unik Emang Eksekutif Eksekutif Lama Penuh Dengan Kejutan Teman Teman Saya Kira Nggak Bakalan Nenak Kejutan Ternyata Ada Jadi Tempat Gudang Ini Buat Taruh Selimut Numpang Pukul 12 Lebih 11 Menit Kita Masuk Stasiun Kalibaru Ini Pertama Kali Saya Melihat Stasiun Kalibaru Ini Kemarin Nggak Sempat Ngeshoot Stasiun Kalibaru Tepas Nek Pandan Wangi Saya Penasaran Di Daug Daug Sembilan Itu Ada Yang Naik Banyak Juga Yang Naik Dari Stasiun Kalibaru Setelah Ini Berhenti Kembali Di Stasiun Jember Saya Lupa Tadi Ternyata Kalibaru Berhenti Ternyata selamat menikmati 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 disini berarti ada empat ya saat kita di tengah jalur tiga dan paling ujung jalur empat jalur simpan ini untuk kelas ekonomi premium di kereta Pwijaya Kusumah ini pakai yang jenis di Pabel karena disininya lebih lega kawilannya juga lebih luas dan kapasitas kursinya juga 80 ya ini sekitar 64an nanti kita coba kita cek sebentar ini 64an kapasitasnya ke 3 0 17 45 3 80 ya disini ini kursi yang ini yang saya shoot ini kursinya bisa dibalik sadarannya seperti kelas bisnis teman-teman nomornya itu perlu dicatat ya nomornya 2 C 2 D jadi bagi teman-teman yang ingin dapat kursi premium jenis yang 64 tempat duduk itu pilih di 2 C 2 D itu ketandarannya bisa dirubah teman-teman seperti halnya kelas bisnis pukul 14 lebih 28 menit kita tiba di stasiun kelakar ini dia stasiunnya setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Probolinggo sisi sebelah kiri dari arah datangnya kereta di stasiun kelakar sinyalnya masih belum mengangkat oke kita lanjutkan lagi perjalanannya setelah ini kereta api Wijaya Kusuma akan berhenti kembali di stasiun Probolinggo pukul 15 lebih 3 menit kita masuk dan berhenti di stasiun Probolinggo turun ya karena masih lamak ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di stasiun Probolinggo kita datang awal ya disini sekarang masih jam 15.04 4 menit berangkat lagi disini juga dilakukan pengisian air toilet setelah ini kita akan berhenti kembali di stasiun Pasurwan dan nanti saya akan usahakan mengabadikan persilangan dengan KA Sri Tanjung di stasiun Gerati jadi kita yang menyilang KA Sri Tanjung belakangnya bawa bakasi enggak ya coba kita cek deh kita cek ya kalau enggak bawa bakasi enak kita bisa mengabadikan tapi kalau enggak kalau bawa bakasi agak sulit Sisi sebelah kanan dari arah datangnya kereta di stasiun Probolinggo disini agak banyak ya jalurnya ternyata kemungkinan sini 6 6 kayaknya 7 mungkin 7 sama jalur simpan sebelah kiri ini relnya kayaknya baru juga sama baru di update ini siapa lagi yang ada batu di rel aneh-aneh aja kadang cuman paranya kurang panjang ya di Probolinggo ini kereta eksekutif 1 dan 2 dan mendapatkan peron oke ternyata kereta piwi jayak bersama ini bawa bagasinya di paling belakang jadinya gak bisa backlight tadi saya habis dari belakang dan kita akan mengabalikan persilangan dengan kereta pisri tanjung di melalui jendela saja sebentar lagi akan melintas langsung stasiun berarti terima kasih Terima kasih. 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 boleh enggak menunggu sinyal aman aja di stasiun wanakama selamat datang ke kota Suradaya tapi informasikan tidak lama lagi kereta ini jangan kesukaan akan tiba-tiba dan garanti di stasiun selama bayar dunia tapi para warga yang akan dilakukan jalanan di stasiun selama bayar dunia kami berseru untuk menghasilkan kota Suradaya dan saya akan teliti kembali buat kawan-kawan dan jangan sampai ada yang menikah tanpa terjebak selamat menikmati kemudian 17.05 kita masuk dan berhenti di tunjuan akhir saya stasiun selama bayar dunia saya akan keluar atau menuju akses pintu keluar selama bayar dunia karena mau musolak di asar dan segera dulu ya karena perjalanan kali ini itu spare waktu aja jadi gak space waktunya kita langsung menuju ke musolak setelah itu kita baru boarding lagi untuk kereta api komuter lain Arjo Negoro untuk menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turing yang tersedia di belakang saya itu adalah kereta api Bima yang adalah tujuan Gambir kita disini ada peronnya karena kita mau menuju ke Surabaya Bupang Selamat kita rebuk katanya berhenti karena kita akan turun ya gak dapet peron oke sel sebelah kiri saya adalah rangkaian kereta api Bima dengan kecilan gambir untuk berangkat di rumah oke teman-teman oh itu yang tersedia tadi itu Argo Semeru teman-teman baru nyampe jenain Bima salah saya sekarang rangkaiannya sama Argo Semeru nya berangkat oke kita mau sholat dulu masih ada waktu terima kasih para teman-teman semua yang sudah menonton video trip saya bersama kereta api Wijaya Pusuma dari stasiun Ketapang dari stasiun Surabaya Bupang dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati